Headline News Harian Rakyat Selesal hari ini, edisi 15 November 2023. Berita utama, kawan lama jadi lawan baru. Pemilihan Presiden 2024 dipastikan akan menjadi pertarungan sengit bagi ketiga pasangan Capres-Cewapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terkhusus kepada pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, momentum ini akan menjadi pertarungan bagi kawan lama yang menjadi lawan baru. Berita selanjutnya, Bawaslu Wanti-Wanti Gudang Logistik. Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan akan mengawal dengan ketat pendistribusian logistik pada Pemilu 2024. Bawaslu Sulsel juga menekankan bahwa gudang yang digunakan untuk tempat penyimpanan logistik menjadi perhatian serius dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024. Berita terakhir, Sufirman ciptakan kebersamaan, hindari saling sikut. Profesor Sufirman resmi menjadi nahkoda baru Universitas Muslim Indonesia. Dia mengatakan akan menjalankan program yang telah digagas rektor sebelumnya dan juga mengakui telah menyelesaikan masa transisi dengan aman dan damai, meski terkesan sulit karena adanya gejola. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas!